Halo selamat malam, Bersai. Jumpa kembali bersama saya, Primal Vernia. Selama 30 menit ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai musim keremarau panjang dan penggunaan air berlebihan membuat salah satu sungai terpanjang di Amerika Utara surut. Kondisi ini pun mengancam keberadaan ikan-ikan di sungai tersebut. Sementara itu, pepohonan di Kew Garden Inggris mengering dan berguguran akibat kenaikan suhu udara. Kondisi itu membuat pengelola terpaksa harus menggantinya dengan jenis pepohonan yang lebih tahan cuaca panas seperti jenis ok mediterania. Cuaca kering dan panas yang melanda di Perancis memaksa petani anggur untuk memanen anggur lebih awal tahun ini. Gelombang panas telah memperparah kekeringan yang melanda sebagian besar Eropa musim panas ini. Pembangunan fasilitas pengisian daya untuk mobil listrik di Inggris terus dilakukan. Produksi beras di sungai Pol, Lembah, Italia berada di bawah ancaman musim panas karena kekeringan dan cuaca panas yang terus menyebabkan sawah menjadi benar-benar kering dan juga asin karena penggunaan ekwifir. Pada petani pun mengatakan panen beras yang digunakan untuk risotto bisa rusak selama bertahun-tahun oleh meningkatnya kandungan garam di bumi yang mematikan tanaman. Fenomena gerhana bulan total terlihat jelas di langit Amerika Utara dan juga di penjuru Asia, Australia. Masih di kabar dunia, pembersa fenomena gerhana bulan total terlihat jelas di langit Amerika Utara.